Pemirsa saat ini saya sudah berada di Jakarta Convention Center Senayan karena di hari yang berbahagia ini pada Rabu 10 Juli 2024 saya bersama ribuan binusian lainnya menghadiri perayaan usuda binus universiti yang ke-69 pada perayaan usuda kali ini sebanyak 4.441 binusian dari jenjang D4, S1, S2, dan S3 resmi lulus dari Binus Universiti dari ribuan usudawan dan usudawati tersebut 75,86 persen diantaranya lulus tepat waktu dan terdapat juga 390 lulusan berperedikat summa cum laude wisuda hari ini sangat luar biasa ya by the way aku tadi juga prepare-nya pagi banget dan datang dengan antusias dan seluruh acaranya luar biasa banget terharu banget apalagi pas yang apresiasi orang tua itu wah luar biasa manis banget suasananya dan preparation selama 3,5 tahun ini awalnya pastinya agak ragu ya karena 3,5 tahun tidak gampang jadi puji Tuhan banget dengan segala usaha segala kerja keras bisa lulus dan tepat waktu di 3,5 tahun dan aku rasa luar biasa manis, antusias banget satu kalimat lah dari aku adalah jangan pernah menyerah coba lakukan yang terbaik di jurusan apapun itu kalau bisa cum laude, cum laude kalau bisa summa cum laude, summa cum laude karena kuliah ini kalau kalian tamat cuma sekali dari wisudanya cuma sekali jadi berikanlah yang terbaik Rektor Binus Universiti Dr. Nelly turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas perjuangan dan keberhasilan Binusian yang telah menyelesaikan studinya di tengah berbagai tantangan termasuk pandemi COVID-19 sebagai alumni, wisudawan wisudawati juga diingatkan untuk selalu menerapkan Binus Graduate Attributes dan Binus Values yaitu Spirit dalam berkiprah dan berkarir di luar sana yang pemirsa sebagai informasi tambahan perayaan wisuda Binus University yang ke-69 ini dilaksanakan selama 2 hari hingga besok Kamis 11 Juli 2024 Selamat sekali lagi kepada para wisudawan-wisudawati yang telah lulus semoga dapat terus berkontribusi untuk bangsa dan juga di kancah global Dari Jakarta Convention Center Senayan saya Yuda dan Juru Kamera Indra melaporkan untuk Jurnal 19 Minus TV Selamat buat Anda semua